ya untuk sesi yang ke-6 soal efek tadi setelah kita belajar soal fan lalu kita akan belajar soal efek di campsys di campsys disini tombol efek jadi efek di campsys kita bisa custom efek jadi efek kita yang udah buat kita simpen disini kita bisa recall lagi jadi kita gak perlu mencari efek atau membuat efek yang kita buat seperti tadi jadi kita fungsikan sebagai efek palet disini istilahnya pertama-tama kalau kita mau mencoba efek kita coba dengan moving kita kita locate kita select efek disini efek atau kita disini ada juga select lampu ada locate disini ada shortcut disini juga soft buttonnya ada add efek kita bisa klik disini atau disini lalu kita add efek kalau tadi kita udah pilih efeknya dan efek-efek yang kita udah simpen akan masuk di user kalau kita mau mencoba efek atau membuat efek baru kita tinggal pilih efek apa yang kita mau terapkan di ipcb nya juga kelihatan ini atribut lain ada efek lama dan efek pixel mapping setelahnya seperti itu pixel mapping digunakan untuk efek-efek yang saat kita menggunakan patching pixel mapping seperti itu jadi misalkan kita efek posisi kita select disini disini ada 2 posisi ada 2 posisi dimmer ada 3 posisi 4 posisi dan sebagainya jadi efeknya kita simpen paletnya posisinya misalkan 2 posisi kita ada simpan posisi A dan B kita bikin select position 2 posisi jadi kita pilih A dan B tapi biasanya kalau yang udah jadi ada macam-macam ada birds dan sebagainya ada circle juga disini ada diamond ada cross macam-macam sih efeknya ada pen, pen dim, solo, spider, square, til, til dim, til sign, zig zag dan sebagainya jadi macam-macam sekali efek yang disini kita misalkan biasa pakai circle kita pilih circle dia akan selek seperti itu jadi setelah kita selek lampunya kita selek efeknya kita bisa lihat yang terjadi efek seperti ini kita bisa atur size-nya size efeknya kalau kita nol dia nggak bergerak 4% 10% akan kelihatan efeknya terputarannya gitu untuk efeknya ini untuk directionnya dia ada di campus sendiri enak sekali sih kalau kita bilang untuk bikin efek disini ada direction sama direction kita tinggal pilih atau kita selek kita selek dia akan berubah jadi tadi dari forward forward dari kiri ke kanan efeknya atau di backward backward dari kanan ke kiri akan kembali selanjutnya ada out even out even ganjil dan genap seperti itu ganjil dan genap akan bertabrakan karena ini ada split-nya jadi ini sebaran kalau kita nolkan dia akan kelihatan efek ganjil dan genap gerakannya akan berbarengan ganjil dan genap disini juga ada efek part misalkan kita tambahkan kita belah jadi 4 sesi group partsnya lalu ada event out juga kalau ini dari kiri ke kanan nah dari kanan ke kiri lalu ada segmen juga jadi segmen kalau kita pilih segmen kita pilih misalkan segmennya kita belum mengisi disini segmennya fx segmen kita misalkan pilih per 2 dia akan per 2 nya gerakannya sama per 3 per 3 lampu efeknya per 4 per 4 lampu per 5 lampu jadi akan kelihatan seperti itu efek speednya bisa kita atur juga semakin lambat semakin cepat seperti itu lalu ada invert lalu ada center in juga kalau center in catatannya kita menggunakan lampu dengan jumlah yang genap dia akan terbentuk misalkan saya clear dulu biar lebih kelihatan locate saya kasih efek position circle saya kurangin size nya forward jadi ke depan dia saya ganti direction nya bisa dari sini atau dari sini kita klik di comment button nya akan muncul seperti ini center in center in dengan catatan lampu kita jumlahnya genap dia akan berputarnya ke dalam setelahnya gitu efeknya dari luar ke dalam luar ke dalam kalau center out dari dalam ke luar jadi efeknya dari dalam dia akan terpilah menjadi dua sisi dari kiri ke dari dalam ke luar dari dalam ke luar seperti itu kalau kita sudah suka efek kita record bisa ataupun kita simpan di efek nah nah kita kasih nama efek circle center out kita clear kita clear programan kita jadi semisal kita mau pakai posisi efek tadi dengan lampu yang lain kita tinggal select lampunya kita locate kita kasih efek kita panggil efeknya akan bekerja juga pada lampu-lampu yang lain seperti itu jadi akan kelihatan ataupun kita mencoba lampu lain dengan lampu lain efek lain kita kasih tilt efeknya karena speed kita kasih di none efek size-nya kita ubah semakin kelihatan efeknya kalau kita sudah suka kita record di efek atau langsung kita record di playback seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di sini ada tombol release kita bisa pakai playback kita misalkan kita select playback yang kita gunakan biasa kita turun pakai fader kita di sini kita bisa gunakan tombol release misalkan kita pilih 5 detik release jadi playback yang kita select dalam 5 detik akan ke-release seperti itu saya kira cukup sekian untuk efek sebenarnya banyak sekali efek yang digunakan bisa digunakan tadi baru simple-nya saja baru position yang kita pakai misalkan kita mau pakai efek dimmer setelahnya seperti itu oke kita select multi-select kita bisa pakai shift kita block it kita record di intensity palette-nya set up tidak sampai jumpa apes tidak sampai jumpa selamat menikmati 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 efek white nya bisa kita atur juga macam-macam untuk efek color kebetulan dia sudah memiliki CMY jadi misalkan kita mau pilih dua warna kita locate kita pilih dua color nah setelah kita pilih dua color effect kita sudah ada palette kan tadi jadi kita misalkan saya mau pilih warna merah dan warna keduanya biru kalau dia tipikalnya dia tipikalnya adalah efek atau moving head yang CMY jadi dia bisa transisinya halus kalau kita misalkan ketemu sama moving head yang color wheel memakai color wheel atau bukan CMY model jadi pakai wheel warnanya kita akan kelihatan snapping kalau menggunakan dua warna seperti ini kalau dua warna seperti ini atau tiga warna empat warna mau kelihatan halus kita bisa pakai yang tipikal moving head LED atau yang sudah memiliki spesifikasi untuk CMY seperti itu jadi dia akan kelihatan transisi warnanya lebih halus untuk efek beam akan kelihatan misalkan tadi seperti focus dan iris zoom dan sebagainya seperti itu saya kira cukup sekian untuk sharing soal efek semuanya tergantung imajinasi kita jadi variasi kita mau seperti apa kita bisa kolaborasikan kita bisa fungsikan efek maupun dim atau chase menjadi suatu program yang kita mau tampilkan dalam show terima kasih